Oh Oh bagong naon atau tak berburu atau mencari bambu di pinggang sungai ternyata lebih seru ya daripada di pertumbuhan bambu teman-teman bambu ini biasanya sering dipakai bonsai saya diserang teman-teman oke teman-teman salam petualang cager cager teman-teman jumpa lagi di petualangannya asokan topa teman-teman dalam petualang kali ini rencananya saya akan berburu dan mencari bambu unik dan langka namun di kesempatan kali ini saya akan merasakan dan mencoba sensasi baru ya seperti apa keseruan di petualang kali ini yuk ikuti perjalanan saya mencari bambu unik dan langka di pinggiran sungai oke teman-teman salam petualang teman-teman jumpa lagi di channelnya asokan topa teman-teman seperti biasa kali ini saya akan berburu bambu unik dan langka teman-teman nah jadi ada yang lain di petualang saya kali ini dimana biasanya saya mencari bambu unik dan langka itu di perkebunan bambu nah sekarang saya ingin mencari sensasi baru yaitu di tepian sungai teman-teman nah melihat disini potensinya banyak sekali pohon-pohon bambu lihat oke dan saya sudah tidak sabar lagi ingin menyisir pesungaian ini teman-teman mudah-mudahan petualangan kali ini tidak sia-sia saya bisa menghasilkan atau membawa pulang bambu unik atau bambu langka teman-teman ya yang tentunya bernilai tinggi oke yuk lanjut oke teman-teman mari kita mulai untuk menyisir pinggiran kali di lokasi ini mudah-mudahan saya bisa menemukan apa yang saya cari ya bambu unik yang sangat langka tentunya teman-teman sangat disayangkan dimana si pohon bambu ini dipenuhi dengan sampah ya karena mungkin ini lagi musim hujan dan kebetulan pasang air juga lagi naik kemungkinan ini bekas banjir teman-teman jadi dipenuhi oleh sampah seperti ini nah ini sangat kesulitan juga untuk saya mencarinya karena mengingat si pohon bambunya atau serumpun bambunya ini terhalang yang boleh tukupan sampah teman-teman ini tetapi milik di dalam sana pasti ada nih coba tuh oh oh bagu ngomong ada ke anjir teh hilun dan sepertinya disini juga pasti anjir tuh tempat tuh tuh bahwa yang ingin bumbu buntet pun itu tinggal lagi gajah namun saat disayangkan eh ini susah ya untuk diambilnya tuh udah jelas tuh tak benang teh nah ini nah ini dilihat dari ruasnya ini sangat pendek sekali biasanya bambu buntet teman-teman dan kita harus waspada ya di rumpunan bambu seperti ini karena tidak memiliki kemungkinan tukupan sampah ini bisa dihuni oleh berbagai predator teman-teman semisal ular sanca dan juga paranus alpator atau biawak ya dan bisa juga burung tangkek disini bisa jadi teman-teman Hai pedang yuk diduduk Hai ta Hai oke teman-teman disini saya bisa menemukan bambu kelenting eh yang jelas ini kelenting ini jadi lentingannya alami teman-teman namun ini harus mawasin show kayaknya duk di simsok eh karena kita tidak membawa peralatan yang sangat disayangkan ya kita tidak membawa peralatan komplit Hai nah jadi ini kayaknya hata karun yang tertunda dulu duk siap hata karun untuk nanti kita jemput lagi ya Hai jadi teman-teman seperti yang saya bilang disini adalah potensi untuk bambu uniknya sangat banyak sekali mengingat di daerah sini itu jarang sekali orang penghobi bambu unik teman-teman nah alhasil dirumput bambu seperti ini dari tadi saya sudah melihat banyak sekali bambu uniknya teman-teman namun ini kebesarannya ini nanti kita harus benar-benar menyiapkan peralatan bergaji ya minimal gergaji untuk bambu uniknya bambu uniknya bambu uniknya ternyata lebih seru ya daripada di perkebunan bambu teman-teman oke mudah-mudahan di depan sana ada yang bisa kita amankan atau bisa kita ambil ya si bambu yang lebih unik mungkin ada ya namun yang jelas ini juga saya sudah menemukan satu bambu unik dan langka teman-teman ini bisa nanti dijadikan harta karun yang tertunda di lain waktu teman-teman Oke kita lanjut lagi ke depan Oh ya hati karena ini bekas hujan jadi agak licin juga jadi kita ngambil jalur atas karena mengingat di bawah ditakutkan ada banjir bandang atau cak deng-deng kalau di Sundama teman-teman jadi kita ngambil jalan alternatif yang lebih aman ya ingat ini harus airnya lagi naik jadi tidak bisa diprediksi ditakutkan hujan di daerah lain alhasil airnya pasti ke sini teman-teman nah tiba-tiba di depan saya nampak bambu unik dan langka teman-teman ya bambu ini sedikit menyeramkan Oke dan ada rumpun bambu lagi ini rumpun bambunya lebih kecil iya dari yang tadi namun kau menurut saya ini lebih menyeramkan daripada yang tadi enggak tahu kenapa ada aura yang tidak bisa saya jelaskan di kumpul bambu yang ini kita berhati-hati ini persis ternyata disini adalah sarang dari bambu unik nah bambu ini biasanya sering dipakai bonsai teman-teman bambu untuk membuat bonsai namun ini bisa juga dipakai sendra mata atau hiasan rumah tapi ini juga bisa dibikin bonsai teman-teman mengingat tuh lentingannya sangat bagus sekali ini masih disebut dengan bambu kelenting ya dengan memiliki lentingan selain bambu kelenting ini juga bahan bonsai teman-teman bonsai bambu yang sedang kira ya yang dipincangkan di media sosial karena mengingat harganya yang tidak masuk akal ya untuk bambu bonsai bonsai dari bambu itu oke nah ini saya tertarik sekali dengan bambu ini karena saya kurang cukup banyak ya untuk jenis bambu kelenting ini bahkan bambu ini selain bisa dibuat bambu kelenting bahkan bisa dibuat bonsai bambu teman-teman bahan ini untuk membuat bonsai dari bambu ya bisa dari bambu kuning dan bambu lainnya nah ini salah satunya oke saya eksekusi dulu kita keluarkan si naga hitamnya ini tiba waktunya si naga hitam beraksi ya mari kita keluarkan pusaka naga hitam teman-teman si golok percualang iya golok ini khusus untuk eksekusi bambu kuning oke teman-teman kita eksekusi seperti biasa ini di luar dugaan saya teman-teman ternyata bambu unik ini berpenghuni ya di sini terjadi jangga teman-teman kaki saya diserang oleh sosok hewan yang tidak diketahui bahkan tidak terlihat oleh mata teman-teman bisa disebut dengan gaib teman-teman ya saya masih penasaran sosok apa yang menyerang kaki saya ketika mengambil bambu ini hai 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 saya diserang teman-teman ingin macuk buh Hai ngeri sumpah lagi Hai sekarang bro najos sekarang maju lainnya alpur panas oke teman-teman jadi barusan ada yang menyerang tapi saya teman-teman namun saya tidak tahu jenis apa ya Hai sekarang pipa Hai ha 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 hai 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 iya nih lihat penyewaannya teman-teman kita share bahkan sebenarnya hai 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 kah Hai adanya Hai seperti berlalai gajah ya Hai huh Hai Oke teman-teman ini gokil ya supaya ini unik banget tuh dari lantingannya sudah jelas apalagi lakukan dari sininya setelah lepetan kemudian tumbuh lagi ya ruas-ruasnya pendek teman-teman Nah ini biasanya bambu yang seperti ini karena ini udah lumayan tua juga biasanya tidak mengkrut atau tidak pewaknya bagus ini udah bening juga Oke alhamdulillah pencerahan kali ini saya berhasil teman-teman seperti yang saya bilang pencarian bambu di pinggiran sungai sangat seru dan lebih menyenangkan ya sensasinya dapat teman-teman istipun tadi sedikit saya kena gigitan atau gigitan apa ya akhirnya pokoknya teman-teman gigitannya Oke saya asupan topo mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channelnya asupan topo dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di klik tombol subscribe-nya jangan lupa di like comment dan di share teman-teman biar teman-teman tahu bahwasannya bambu bisa menghasilkan bahkan bambu ini memiliki nilai jual yang lumayan mahal juga teman-teman Nah jadi sebagai penghobi ada alasan kenapa mereka suka mencari bambu unik dan langka tapi kita juga harus tahu ya jangan sampai kita salah kamar kalau maksud saya salah kamar itu kita pun cinta hobi mau menjual hobi eh mau menjual bambu unik misalkan ke hobi ayam Nah itu kan salah kamar ya jadi kita harus bisa menjual atau eh berinteraksi kembali dengan sesama penghobi teman-teman Nah itulah yang tepat Oke saya asupan topo pamit undur diri jumpa lagi di pertolongan berikutnya salam petualang caget untuk sub indo by broth3rmax Barys 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 Terima kasih telah menonton!